bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tim DAK oke sahabat semuanya di video ini kami akan memberikan satu analisa atau suatu trik atau suatu strategi bagaimana jualan bakso dan mie kita laris manis ini kita rangkum dari hasil info atau dari informasi dari teman-teman yang sudah memakai produk rombong dari kami dia bercerita bahwasannya setelah kita simpulkan ada 6 kurang lebih ya ada 6 hal yang harus kita perhatikan yang pertama kita harus mengenal waktu atau mengenal konsumen dimana kita dalam berjualan timingnya harus tepat konsumennya pun harus tepat jadi dimana kita jualan kapan kita jualan kita harus bisa melihat timing tersebut contoh contoh seperti event kalau di desa-desa adanya tarkam ya cepak bola atau volley atau pengajian lah momen-momen itu kita harus tahu itu yang pertama yang kedua adalah harga itu harus kompetitif jangan terlalu mahal jangan terlalu murah kalau mahal orang akan memilih ke tempat yang lebih bagus itu yang kedua yang ketiga kualitas produk jangan kalah dengan produk yang istilahnya tempat manggon ya jadi walaupun bakso keliling atau mie keliling produk kita harus kualitas agar meningkatkan kepercayaan konsumen bahwasannya barang yang kita jual adalah delicious bagus enak itu yang ketiga yang keempat adalah kelemkapan barang jadi kalau bisanya kita hanya satu produk kita bisa menjual lebih dari satu produk contoh kita jual bakso kita siapkan juga cilok yang ketiga kita siapkan mie ayam jadi contoh ada di produk kami bahwasannya ada satu rombong yang bisa jual dua tungku ya itu dua item mie ayam sama bakso jadi bakso sama cilok bisa jadi satu jadi ada tiga item lengkap jadi tinggal pilih konsumen yang kelima adalah kedekatan dengan konsumen itu berkaitan dengan seringnya kita mengunjungi trayek yang kita lalui tiap hari jadi istilahnya kedekatan dengan konsumen itu istilahnya hello lah atau kita sering kasih bonus lah jadi biasanya kalau penerbangan penerbangan dapat 10 kasih kita 12 atau 15 sekali-sekali jadi itu berkaitan dengan kedekatan dengan konsumen terus yang terakhir ini yang paling penting dan ini sering dikatakan oleh teman-teman kita yang sudah pakai produk yaitu adalah kemasan yang baik jangan pernah berharap barang kalian bagus orang akan berpikir pasti enak sebagus apapun seenak apapun tapi kalau kemasannya tidak bagus rombongnya tidak bagus maka orang akan pasti mengacuhkan jangan-jangan tidak enak rombongnya ajak umum ini pernah saya dengar dari teman-teman yang jual keliling dan alhamdulillah setelah ganti mereka lancar dan sukses oke terima kasih sekilas info dari kami semoga 6 trik tadi jadi bermanfaat ya kalau ada yang lebih bagus monggo di share di kolom komentar salam sukses selalu salam diaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati